Welcome to my channel youtube Irsyad Cake Official Kali ini saya ingin berbagi tips 3 cara mengumpulkan daging Caranya yang pertama menggunakan alas Kedua menggunakan soda kue Dan yang terakhir menggunakan daun paya Semoga video kali ini bermanfaat Biar orang banyak, enjoy your video Jadi untuk cara yang pertama bisa kita menggunakan daun paya Pada bumi memang menggunakan daun paya Seperti apa caranya kita ambil daun paya seperti ini Kita ambil kurang lebih misalkan 3 lembar 3 lembar kita ambil Sebelumnya agak diremes-remes dulu Supaya dia agak lemes dan payanya seperti ini Kemudian kita taruh satenya disini Diliput-liput Digulung-gulung seperti ini Dan kita ambil lagi sampai semua satenya habis Kita lakukan langkahnya sama seperti tadi Kita remes-remes dengan daun payanya Kemudian kita lilitkan ke satenya Nah ini untuk cara yang pertama seperti ini Nah untuk cara yang kedua saya menggunakan namanya soda kue seperti ini Ini tidak hanya untuk dipakai biasa untuk bikin kue ataupun Pendambah pada roti Tapi ini bisa berfungsi juga untuk mengumpukkan daging agar diempuk Tapi nanti masalah keumpukannya itu sesuai dengan jenis dagingnya tersebut Biasa pada bumi itu kurang lebih didiamkan selama 20 menit Tapi balik lagi ke jenis dagingnya Seperti itu Nah caranya seperti apa Kita ambil kurang lebih setengah saten dulu karena ini terlalu banyak Setengah saten dulu Seperti itu Kita taruh kurang lebih 1 sendok makan Satu sendok makan Satu sendok makannya tidak full Seperti ini saja Satu sendok makannya tidak full seperti ini saja Kemudian kita taburkan di atasnya Dan ini sisanya kita taruh lagi di atasnya Kita taburkan lagi Setelah seperti ini Kita lumurkan agar baking sodanya nempel ke permukaan kelas lada dagingnya Nah seperti ini Nah ini untuk cara yang kedua Nah ini untuk cara yang kedua seperti ini Menggunakan soda kue Atau bisa juga pakai baking soda Cara yang ketiga Kita bisa menggunakan nanas yang sudah di blender Ataupun bisa dihaluskan saja pakai tangan Digencet seperti itu Tapi kalau ini saya di blender Caranya sama saja Kita tinggal tuang nanasnya ke atas dagingnya Kita lumurkan semuanya Kita lumurkan seperti ini Hingga rata Kemudian sama seperti dua cara yang tadi Kita diamkan selama kurang lebih 20 menit Tergantung dagingnya juga Tergantung jenis pada dagingnya Itu karena mempengaruhi waktu proses perendaman Seperti itu Nah ini cara yang terakhir Semoga sharing saya kali ini bermanfaat Bagi orang subscribe Jangan subscribe Like dan share Agar saya ini bisa menembang-lembang Serta video ini semakin bermanfaat bagi orang banyak Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax